Intro Biafografi Ibnu Bajah Atau dikenal sebagai dokter dan filsuf terhebat di masa kemasan Islam Ibnu Bajah Atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Assyiq Batujibi bin Bajah Beliau adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, fisikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan muslim Yang berasal dari daerah Andalusia Yang dikenal di barat dengan nama latinnya Aventes Ia lahir di Zaragoza, tempat yang kini bernama Spanyol Dan meninggal di Fez pada tahun 1138 Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rush dan Albertus Magnus Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap atau teratur baik Karena kematiannya yang cepat, ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran, matematika, dan astronomi Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada fenomenologi jiwa Namun sayangnya tak lengkap Ekspresi yang dicintainya ialah gorib dan motivated Ekspresi yang diakui dan terkenal dari gnostik Islam Ibnu Bajah menguasai sastra, tata bahasa, dan filsafat kumo oleh tokoh-tokoh sezamannya Ibnu Bajah disejajarkan dengan Al-Sham, Al-Rawais, Ibnu Sina Ada pun perjalanan hidup Ibnu Bajah Selain menguasai beragam ilmu, Ibnu Bajah pun dikenal pula sebagai politikus ulung Kehebatannya dalam berpolitik mendapat perhatian dari Abu Bakar Ibrahim, gubernur Saragossa Ia pun diangkat sebagai menteri semasa Abu Bakar Ibrahim berkuasa di Saragossa Ada pun ajaran filsafat Ibnu Bajah Pertama, Epistemologi Maksudnya adalah manusia mampu berhubungan dan meleburkan diri dengan akal faal Atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuasaan insaniah Bila ia telah bersih dan kerendahan dan keburukan masyarakat-masyarakat Bisa melumpuhkan daya kemampuan berpikir, perseorangan, dan menghalanginya untuk mencapai kesempurnaan Pengetahuan yang didapatkan lewat akal akan membangun kepribadian seseorang Akal mendapatkan objek-objek pengetahuan yang disebut hal-hal yang dapat diserap dari unsur imajinatif Dan memberikan sejumlah objek pengetahuan lain kepada unsur imajinatif Hal yang paling mencengangkan pada unsur imajinatif adalah keterhubungan dengan wahyu dan ramalan Ibnu Bajah juga menandaskan bahwa Tuhan memanifestasikan pengetahuan dan perbuatan kepada makhluk-makhluknya Metode yang diajukan Ibnu Bajah adalah perpaduan perasaan dan akal dalam masalah pengetahuan fakta Ia mempergunakan metode rasional empiris tetapi mengenai kebenaran akan keberadaan Tuhan Ia mempergunakan filsafat Kebenaran itu sendiri dapat diperoleh manusia apabila manusia menyendiri uzlah Ada pun konsep metafisika Menurut Ibnu Bajah, segala yang ada al-maujudah terbagi dua Yang bergerak dan yang tidak bergerak Yang bergerak adalah jisifat dari Yang sifatnya finaik terbatas Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain Yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak Dalam arti, penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim materi Penggerak ini bersifat azali Gerak jisim mustahil timbul dan substansinya sendiri sebab ia terbatas Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite tidak terbatas Yang oleh Ibnu Bajah disebut dengan akal Ada pun dari segi moral Ibnu Bajah mengelompokkan perbuatan manusia kepada perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi Perbuatan hewani adalah perbuatan yang didorong oleh motif naluri atau hal-hal yang ingin berhubungan dengannya Sedangkan perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan akal budi timbul karena adanya pemikiran yang lurus Ada pun konsep jiwa Menurut pendapat Ibnu Bajah, setiap manusia mempunyai jiwa Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jisim materi Jiwa adalah penggerak bagi manusia Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat Alat-alat jisim materi dan alat-alat rohani Ada pun akal dan ma'rifah Ibnu Bajah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting Dengan perantaraan akal manusia dapat mengetahui sesuatu termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan masalah ilahiyat Ada pun etika dan akhlak Ibnu Bajah membagi perbuatan manusia kepada dua bagian Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal yang berhubungan dengannya Ada pun manusia penyendiri Kulisahat Ibnu Bajah yang paling populer ialah manusia penyendiri Al-Ingsan Al-Munfarid Dalam menjelaskan manusia penyendiri ini Ibnu Bajah terlebih dahulu memaparkan pengertian Tadbir Al-Mutawahid Lafal Tadbir Adalah bahasa Arab mengandung pengertian yang banyak Namun pengertian diinginkan oleh beliau Ialah mengatur perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Ada pun filsafat Ibnu Bajah tentang ilmu dan sains Pandangan filsafat mulut talenta ini dipengaruhi oleh ide-ide Al-Farabi Jadi Ibnu Bajah meletakkan ilmu untuk mengatasi segala galanya Sangat banyak sekali konsep perspektif Ibnu Bajah di dalam filsafatnya Seperti fisika, psikologi Ada pun karya-karya Ibnu Bajah Seperti filsafat Awadah Berisi tentang ilmu pengobatan, tardian Berisi tentang syair, pujian Kemudian ada kitab, nafas Berisi tentang catatan dan penungguan dalam bahasa Arab Dan lain-lainnya Terima kasih telah menonton!